Pemirsa akibat kurang maksimalnya pompa penyedot air, banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di Solo, Jawa Tengah. Sementara tim Sargabungan terus mengevakuasi warga terjebak banjir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banjir masih menggenangi permukiman warga di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebre, Solo. Korban banjir yang bertahan di rumah mereka satu persatu minta dievakuasi petugas tanggap bencana. Meski perbukaan sungai Bengawan Solem mulai turun, namun banjir di lokasi tersebut belum surut akibat kurang maksimalnya pompa penyedot air. Di Kecamatan Manggalang, Kota Makassar, banjir juga merendam ratusan rumah hingga ketinggian 2 meter diduga akibat buruknya dry nessel. Kondisi ini membuat tim Sargabungan terus mengevakuasi warga terjebak banjir dari rumah mereka. Selain melakukan evakuasi, petugas juga menyalurkan bantuan kepada korban banjir. Sementara banjir memutus jalan utama Bondowoso-Cember di desa pancoran Bondowoso. Polisi terpaksa mengalihkan arus melalui jalur alternatif di Kecamatan Tamanan. Selain banjir, sebuah jembatan di Jalan Raya Maisan, Bondowoso juga amplas dan membahayakan pengguna jalan. Tim Liputan Ayus melaporkan.